Kitab Amsal, Pasal 14 Perempuan yang bijaksana membangun rumahnya, tetapi perempuan yang bodoh meruntuhkan rumahnya oleh perbuatannya sendiri. Berbuat benar berarti menghormati Allah, berbuat dosa berarti menghina dia. Pembicaraan orang bodoh menurunkan harga dirinya, tetapi pembicaraan orang bijaksana dihargai orang. Kandang yang kosong tetap bersih, tetapi tenaga lembulah yang menghasilkan uang. Saksi yang benar tidak pernah berdusta, saksi palsu selalu berdusta. Seorang pengejek tidak pernah menemukan kebijaksanaan yang dicarinya, tetapi orang yang berakal budi memperolehnya dengan mudah. Apabila engkau memerlukan nasihat, janganlah mengharapkan dari orang-orang bebal. Orang bijaksana memandang ke depan, orang bebal menipu diri sendiri dan tidak mau melihat kenyataan. Yang mempersatukan orang-orang jahat ialah niat jahat mereka. Yang mempersatukan orang-orang benar ialah itikat baik mereka. Hanya orang yang bersangkutan yang dapat merasakan kepedihan hati atau sukacitanya sendiri. Orang lain tidak akan dapat benar-benar merasakannya. Pekerjaan orang-orang jahat akan musnah. Pekerjaan orang benar akan berkembang. Ada jalan lebar dan menyenangkan yang nampaknya benar di mata orang, tetapi menuju kebinasaan. Gelak tawa tidak dapat menghilangkan perasaan hati yang berat. Apabila gelak tawa berakhir, kesedihan masih tetap ada. Orang yang murtad akan merasa jemuh dengan hidupnya, tetapi hidup orang baik penuh dengan kegembiraan. Orang bodoh percaya akan segala yang dikatakan orang kepadanya. Orang bijaksana mempertimbangkan baik-baik segala tindakannya. Orang bijaksana berhati-hati dan menghindari bahaya. Orang bodoh bertindak semprono dengan perasaan aman. Orang yang cepat marah itu bodoh. Yang merencanakan kejahatan dibenci orang. Kebodohan adalah mahkota orang yang tidak berakal budi. Pengetahuan adalah mahkota orang bijaksana. Orang jahat akan tunduk di hadapan orang benar. Orang miskin dibenci bahkan oleh para tetangganya sekalipun. Tetapi orang kaya mempunyai banyak sahabat dalam tanda kutip. Menghina orang-orang miskin adalah dosa. Berbahagialah orang yang mengasihani mereka. Orang yang merencanakan kejahatan akan sesat. Tetapi orang yang merencanakan kebaikan akan memperoleh rahmat dan ketenteraman. Kerja mendatangkan keuntungan. Banyak bicara mendatangkan kemiskinan. Orang bijaksana dipuji karena kebijaksanaannya. Orang bodoh dibenci karena kebodohannya. Saksi yang berkata benar menyelamatkan orang-orang baik dari hukuman mati. Tetapi saksi palsu adalah pengkhianat. Hormat akan Allah memberi orang kekuatan. Anak-anaknya mempunyai tempat perlindungan yang aman. Hormat akan Tuhan adalah mata air kehidupan. Airnya menjauhkan orang dari kematian. Peningkatan jumlah penduduk adalah kemuliaan raja. Tetapi penyusutannya adalah keruntuhannya. Orang bijaksana dapat menahan amarah. Tetapi orang bodoh mengumbarnya. Sikap yang tenang memanjangkan umur. Iri hati memendekkannya. Siapapun yang menindas orang-orang miskin menghina Allah yang telah menciptakan mereka. Menolong orang miskin berarti menghormati Allah. Orang benar mempunyai tempat perlindungan pada waktu ia mati. Tetapi orang jahat diremukkan oleh dosa-dosanya. Kebijaksanaan ada di dalam hati orang-orang yang berakal budi. Tetapi kebijaksanaan harus menyaringkan suaranya sebelum orang-orang bodoh mau mendengarkannya. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah celah bagi siapapun juga. Raja bersuka cita atas hamba-hambanya yang mengenal kewajiban. Ia marah terhadap orang-orang yang mendatangkan malu. Terima kasih telah menonton!